Pena Wasiat Jelit 13 Hei pengemis tua, kau tak usah mencoba menggertak kami dengan nama-nama itu, kalau kami takut kesulitan, tak nanti berani mengundang kalian untuk bertemu, setelah kalian berani datang, tentu saja kami tak akan memikirkan persoalan ini di dalam hati. Baik kata Tanti Yang Kim, bila pembicaraanmu dengan Teng Chin Ngu Bun Jin telah selesai kita baru berbicara, jika ketujuh jurus Yuhun Ji Hoatmu itu tak sanggup menangkan aku si pengemis tua, hari ini jangan harap bisa meninggalkan kota Siang Yang dalam keadaan hidup. Sebentar, jika memang perlu kami pasti akan mencobanya. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Teng Chuan, ujarnya lebih jauh, bagaimana pendapatmu? Tan maupun Hei dua orang Tiang Lo adalah sobat karib mendiang guru kami, sudah sewajarnya kalau mereka turut campur di dalam masalah ini. Oh Yang Siong menjadi tertegun, katanya kemudian, bocah muda, jadi kau tak memperdulikan soal mati. Hidup Tiong Net Ki lagi? Tentu saja mengurusi. Kalau kau masih memperdulikan lebih baik usir kedua orang pengemis tua itu dan PBWE dari sini, tinggal kalian orang-orang Bu Hei Bun saja yang melanjutkan pembicaraan. Tidak bisa. Kalau begitu Tiong Net Ki akan kami bunuh lebih dulu, ancamu Yang Siong. Jawaban ini sungguh diluar dugaan mereka, untuk sesaat lamanya Teng Chuan menjadi tertegun. Kau berani teriaknya. Kenapa tidak berani? Teng Chuan menghembuskan napas panjang, setelah mengesampingkan beban berat yang menindih perasaannya, dengan dingin ia berkata. Aku rasa kalian tak akan punya hak sebesar ini. Chu Suai Hang merasa gelisah pula, dengan ilmu menyampaikan suara ia memberitahukan Kero untuk mengatasi persoalan itu, untung saja tepat pada saatnya Teng Chuan dapat mengesampingkan tindihan beban berat pada hatinya. Para So Yang Siong berubah hebat, serunya dengan cepat. Dengar baik-baik, seorang manusia cuma bisa mati sekali, bila Lohu membunuh Tiong It Ki, berarti Tiong Leng Keng akan kehilangan satu-satunya keturunan. Tan Tiong Kim tertawa dingin, serunya. Kecuali Tiong It Ki berada di sini, kalau tidak maka kau harus memikirkan dulu Kero yang baik untuk meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun juga orang yang berpengalaman memang jauh berbeda, cukup dengan sepatah kata ia telah berhasil membongkar gertak sambal dari O Yang Siong. Hei pengemis tua, apa kau bilang teriak O Yang Siong sambil tertawa dingin? Aku pengemis tua berkata bahwa kau O Yang Siong tidak lebih cuma kuku Garuda atau kaki tangan seseorang belaka, kau masih belum memiliki kekuasaan untuk menghukum mati Tiong It Ki. O Yang Siong menjadi naik pitam, dengan gusar bentaknya. Pengemis busuk, kau berani menghinalohu? Tan Tiong Kim tertawa ewa. O Yang Siong katanya, apakah lantaran malu kau menjadi naik darah? Apakah aku si pengemis tua telah membongkar rahasia hatimu? Dalam waktu singkat, O Yang Siong telah pulih kembali dalam ketenangannya, sambil tertawa dingin ia berkata. Pengemis busuk, Tiong Leng Kang telah mati, Tiong Net Ki merupakan satu-satunya darah daging dirinya, cuma mati hidupnya masih ada sangkut pautnya dengan dirimu, tentu saja kau tak usah menghawatirkan keselamatannya. Tanda petik. Sekalipun perkataan itu disampaikan dengan halus dan lembut, tapi nadanya justru mengandung nada menghasut, mengadu domba. Tiba-tiba Pek Hang menyela dan menukas pembicaraan O Yang Siong itu, katanya. Tiong Net Ki adalah anakku, sejak kematian Leng Kang, akulah orang yang paling akrab hubungannya dengan dia. Itulah sebabnya, kami ingin sekali mendengarkan perkataan dari Nona Pek Hang. Semasa masih hidupnya, Leng Kang adalah seorang lelaki sejati, ketika mati dia pun mati secara gagah perkasa. Ilmu silat KH I Ching Bun dari Pak Hei tersohor sebagai aliran ilmu silat yang ganas dan hebat, tapi setelah kena disergap, Leng Kang masih mampu membunuh musuhnya. HMM. Padahal kalian sudah lama ingin menyerbu Bu Hek Bun, cuma saja semasa Leng Kang masih hidup kalian tak berani mendatanginya. Kalian selalu menunggu kesemparan baik untuk turun tangan, aku curiga semua persoalan ini adalah merupakan bagian dari rencana kalian, aku tidak percaya kalau di dunia ini terdapat kejadian yang serba kebetulan, Leng Kang belum lagi putus nyawa, Bu Hek Bun telah di serbu orang, mungkin sedari semula, kalian sudah mengirim orang untuk mengikuti jalannya pertarungan itu. Oh Yang Siong segera tertawa terbahak-bahak, tukasnya, Tiong Hu Jain pandai amat kau menciptakan variasi. Peristiwa yang kau gabungkan menjadi satu cerita. Selama beberapa hari ini aku selalu memikirkan persoalan ini, setelah kuhubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, bukan suatu kesulitan bagiku untuk merangkainya menjadi suatu kisah cerita yang utuh. Hu Jain, yang terpenting saat ini adalah keselamatan jiwa putramu, bukan yang lain Oh Yang Siong mengingatkan. Aku pasti akan memberitahukan kepadamu apa keputusanku, harap kau jangan gelisah lebih dulu setelah berhenti sejenak dia melanjutkan. Kalian pun telah mempersiapkan penghianat-penghianat di dalam tubuh Bu Hek Bun, kalian menunggu sampai Leng Kang betul-betul terluka parah baru berani turun tangan. Terus terang meski Leng Kang tidak berada dalam perkampungan, Bu Hek Bun juga masih memiliki daya tempur yang cukup kuat, apabila kalian tidak menyergap orang dengan care yang rendah dan memalukan, tak nanti kalian berhasil membunuh jago-jago kami dalam waktu singkat. Tanda petik. Hu, hanya mengandalkan beberapa orang murid ajaran Tiong Leng Kang, tidak perlu buat kami untuk melancarkan sergapan terlebih dahulu kata Oh Yang Siong dingin. Kalau begitu kah sudah mengakui kalau kalian adalah pencoleng-pencoleng yang menyerbu Bu Hek Bun kami. Oh Yang Siong tertegun, kemudian tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tidak ku sangka Tiong Hujan masih mempunyai care berbicara yang begini diplomatis, padahal Hujan tak usah menggunakan segala macam tipu muslihat untuk mengorek keterangan dari kami, beradanya Tiong Itki di tangan kami, bukankah telah menerangkan segala galanya? Baik, sekarang aku akan memberi jawaban kepadamu, Ayah Harimau tak akan beranak anjing, aku percaya Itki tak akan tunduk di bawah paksaan kalian, aku menguatirkan keselamatan puteraku tapi aku lebih berharap ya bisa hidup sebagai seorang lelaki sejati dan mati sebagai seorang kesatia, Kalau seseorang pengecut dan takut mati, daripada dibiarkan hidup lebih baik mati saja, jangan lupa dia adalah putera Tiong Lengkeng, aku pikir jawaban ini pasti memuaskan dirimu bukan? Paras muka Oh Yang Siong berubah hebat serunya kemudian. Kalau begitu, pembicaraan kita tak perlu dilangsungkan bukan? Masih perlu. Cuma pembicaraan itu harus adil dan bersungguh-sungguh. Sahut Pek Hang Dingin Tiong Hujin, kau harus memikirkan dulu keadaan sekarang, mana mungkin bisa mengajak kami untuk membicarakan persoalan ini secara adil. Kita boleh saja tak usah membicarakan persoalan ini, sekalipun Tiong Itki mati dibunuh, dia juga bisa bertemu dengan ayahnya di alam baka, Ia bisa memberitahukan kepada ayahnya, bahkan aku menantu dari keluarga Tiong tak sampai menjual muka keluarganya. Tiba Teng Cuan maju dua langkah ke depan, sambil mengulapkan tangannya dia berkata, Oh Yang Siong Suboku telah berbicara sejelas-jelasnya, mati hidup Sio Sute kami sangat menguatirkan, tapi kami tak sedih dipaksa untuk tunduk di bawah perintah kalian karena persoalan ini, ada satu hal aku kurang paham, kenapa dalam waktu singkat kalian berhasil memusnahkan seluruh perguruan Bu Hek Bun? Dalam perguruan Bu Hek Bun, kecuali Tiong Lengkeng seorang yang memiliki sedikit kepandayan, yang lain semuanya tak lebih hanya manusia-manusia yang tak tahan diserang satu jurus pun. Sewaktu melakukan penyerbuan ke perguruan Bu Hek Bun malam itu, apakah kau juga ikut hadir? Apa maksudmu bertanya demikian seru Oh Yang Siong? Aku hanya ingin membuktikan sesuatu. Membuktikan apa? Aku ingin membuktikan dengan care apakah kalian telah memusnahkan perguruan Bu Hek Bun. Oh Yang Siong segera mendengus dingin. HMMM. Apakah kau ingin bertarung melawan lohu? Betul jawab Teng Chuan sambil menghembuskan napas. Panjang, aku selalu tidak percaya kalau kalian sanggup membunuh anak murid Bu Hek Bun dengan mengandalkan ilmu silat sesungguhnya. Oh Yang Siong segera tertawa. Dengan sedikit kepandayanmu itu, kau juga berani menantang lohu untuk berdua. Tiba-tiba Tanti Yang Kim menyelak. Teng Chuan Bun Jin, lebih baik pertarungan babak pertama ini serahkan saja kepada aku si pengemis tua. Kepang sudah banyak menerima budi dari perguruan Anda, sampai sekarang budi tersebut belum sempat kami balas. Inilah kesempatan yang baik buat aku si pengemis tua untuk menyumbangkan sedikit tenaga. Oh Oh, D.W.O. Belum lagi Oh Yang Siong sempat berbicara, Teng Chuan telah menukas dengan cepat. Tanti Yang Pua, tolong berilah kesempatan ini kepada Bo Am Pua. Tanti Yang Kim berpaling dan memandang sekejap ke arah P.B.W.E. Lalu serunya, Pek Heng, Teng Chuan Bun Jin. Saudara Tan, biarkan anak-anak muda itu mencoba kepandayanya tukas P.B.W.E. cepat, sekalipun kalah juga bukan terhitung suatu kejadian yang memalukan, apalagi kita berdiri di sampingnya, tak mungkin tidak akan terluka. Kalau memang Pek Heng berkata demikian aku si pengemis tua akan menurut perintah. Teng Chuan segera menggerakkan pergelangan tangan kanannya, dia meloloskan pedang Ching Pengkiam itu dari sarungnya. Oh Yang Siong, kau boleh meloloskan senjatamu katanya. Teng Chuan menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku adalah murid pertama dari Bu Hek Bun, mana boleh melarikan diri setelah di medan laga. Su Siok, penuhi harapanku ini. Kalau aku tak sanggup lagi nanti, Su Siok boleh menggantikan kedudukanku. Yee, bagaimanapun P.B.W.E., Tanti Yang Kim sekalian melindunginya dari sisi Arna tak mungkin dia sampai terluka parah pikir Seng Tiong gak kemudian. Karena berpikir demikian, dia pun tidak memaksa lebih jauh. Oh Yang Siong merasa serba susah, sekalipun kedudukan Teng Chuan dalam perguruan Bu Hek Bun adalah seorang ketua, tapi dalam dunia persilatan ia masih belum punya nama maupun kedudukan, sedikitpun menangkan pertarungan ini dia tak berakal gagah. Kalau sampai kalah jelas nama dan kedudukannya akan terpengaruh, sekalipun berakhir seri misalnya, dia juga akan turun gengsi. Sementara ia masih serba salah, tiba-tiba T.Tian Hua melayang datang dari sisi tubuhnya, sambil menggoyang-goyangkan kipasnya yang satu jengkal delapan inci itu, katanya. Teng Chuan, kau masih belum pantas untuk bertarung melawan Oh Yang Ciam Pua, biar Cai Hai saja yang menemanimu bermain beberapa gebrakan. Apa kedudukanmu tegur Teng Chuan dingin? Persoalan ini menyangkut soal memati hidup Tukasti. Tian Hua, kita harus menentukan menang kalah dari ilmu. Silat dan mati hidup di ujung senjata, jangan kata jabatan Chiang Bun Jinmu itu, terus terang saja, seluruh Bu Hek Bun masih belum berada dalam pandanganku. Sombong amat kau. Ah ah ah, sama-sama, sama-sama. Kipasnya segera digerakkan menotok dada Teng Chuan-Teng Chuan mendengus dingin, pedang Ching Pengkiam. Nya, diangkat dan menangkis datangnya serangan kipas itu. Xiao Hang ingin turun tangan, tapi ia segera dihalangi oleh PBWE. Sebagai seorang pemuda yang pintar, dengan cepat dapat dipahami olehnya akan maksud hati PBWE, ia khawatir jika sampai dirinya turun tangan Oh Yang Siong akan menaruh perhatian kepadanya jika ia sampai menemukan sesuatu darinya, bisa mengakibatkan terpengaruhnya semua rencana yang telah disusun. Dalam pada itu, pertarungan yang berlangsung telah meningkat dalam keadaan yang amat seru. Kipas Titian Hua sebentar terbentang sebentar mengatup, sebentar menotok sebentar menebas, semua perubahannya aneh dan diluar dugaan, ditambah pula permukaan kipas yang lebar. Satu permukaan berwarna putih salju, permukaan lain berwarna merah darah. Yang merah menyolok mete, yang putih menyilaukan mete, akibatnya sinar-sinar pantulan itu menciptakan suatu pengaruh yang luar biasa bagi gerakan lawan. Akibatnya, dalam waktu singkat Teng Chuan terdesak mundur sejauh tiga langkah lebih, hampir saja ia terluka di ujung kipas lawan. Pek Hong yang menyaksikan peristiwa itu merasakan jantungnya berdebar keras, sedangkan Seng Tiong tak mulai meraba gagang pedangnya. Teng Chuan adalah seorang Chiang Bun Jin dari perguruan Bu Hek Bun, jika sekali bertarung dia sudah dikalahkan orang, terhadap Bu Hek Bun peristiwa ini merupakan suatu penghinaan yang sangat besar. Tapi bagaimanapun juga dia adalah murid utama hasil didikan Tiong Leng Kang, sekalipun untuk sesaat ia dibikin bingung oleh perubahan-perubahan jurus aneh dari kipas. Si Ulosan, namun kejadian itu tidak membuatnya menjadi gugup, setelah mundur sejauh tiga langkah, pedang Ching Pengkiam itu segera melakukan perubahan yang sangat cepat. Tampak cahaya tajam berkilauan, dalam sekejap mati sudah tercipta selapis daya pertahanan yang kuat, posisi yang semula terdesak pun lambat laun bisa teratasi. Cus Yauhang adalah seorang masusia berbakat bagus, ia bisa dalam ilmu sastra, pandai pula dalam ilmu silat, sebaliknya Teng Chuan adalah seorang jago yang bersifat tulet dan tangguh, setiap jurus setiap gerakan dari ilmu pedang Ching Pengkiam tersebut boleh dibilang telah dikuasai sepenuhnya. Berbicara dalam soal ilmu pedang Ching Pengkiam saja, Cus Yauhang masih kalah tiga bagian bila dibandingkan dengan Chiang Bun Suhengnya. Jurus pedang yang mantap, gerakan tangan yang sederhana, tapi justru dari setiap gerakan dan jurus serangan tersebut terpancarkan suatu kekuatan serta daya penghancur yang luar biasa. Sepuluh gobrakan kemudian, Teng Chuan telah berhasil menguasai kembali posisinya yang semula runyam. Jurus silat dari Ti Tian Hua justru jauh berbeda daripada Teng Chuan. Terlihatlah jurus-jurus serangan kipasnya aneh sekali, sebentar berwarna merah sebentar putih, sebentar menebas sebentar membacok, ternyata sebuah senjata kipas depat dipakai sebagai pedang, pit dan lain sebagainya dalam genggamannya, ia boleh dibilang lihai dan hebat sekali. Pertarungan ini menarik ditonton tapi justru merupakan suatu pertarungan sengit yang mendebarkan sukma. Di satu pihak serangan-serangannya gencar dengan aneka kombinasi yang menyesatkan pikiran. Di pihak lain serangan-serangannya datar, sederhana, tapi mantap dengan kekuatan yang meyakinkan, pertahanannya ibarat sekokoh batu karang. Baik pihak musuh maupun pihak kawan yang mengikuti jalannya pertarungan itu, diam-diam merasa hatinya bergetar keras. Dengan suara berbisik Tan Tiang Kim berkata, Saudara Pek, murid ahli waris dari Tiong Buncu ini betul-betul hebat, permainan ilmu pedang cing pengkiamnya begitu hidup seakan-akan Tiong Buncu sendiri yang melakukan permainan itu, hebat sungguh hebat sekali. Pek, BWS sendiri pun merasa agak tenang dia tidak mengira kalau keberhasilan Teng Cuan sudah mencapai tingkatan sejauh itu, sambil tertawa katanya. Tan Heng terlalu memuji, ilmu pedang bocah ini memang telah memperoleh seluruh inti kekuatan dari Lengkeng cuma sayang pengalamannya dalam menghadapi musuh masih cetek, sehingga waktu pertarungan untuk yang pertama kalinya hampir saja ia terluka oleh kipas siulosan lawan. Permainan kipas siulosan dari bocah siti itu lumayan juga ujaran Tiong Kim lagi, sekalipun aku turun tangan sendiri, belum tentu ia bisa ku kuasahi, hebat benar bocah muda itu, entah ia berasal dari perguruan mana. Dalam dunia persilatan dewasa ini hanya Peti Sinmo, iblis sakti berlengan delapan, seorang yang mempergunakan kipas siulosan, tapi sudah hampir tiga puluh tahun ia mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan. Aku rasa dia tidak mirip dengan ahli waris Peti Sinmo, pada tiga puluh tahun berselang aku pernah bertarung dengan Peti Sinmo, setelah bertarung sengit selama seharian penuh pada jurus yang kedua ribu aku baru berhasil mengalahkan dirinya, itulah sebabnya kesanku atas ilmu kipas iblis tersebut sangat dalam, kalau berbicara dari perubahan ilmu kipas dari bocah muda ini, kelincahannya seperti jauh melebih iblis tua itu. Di dalam kipas siulosan milik Peti Sinmo disembunyikan sembilan batang tulang kipas yang amat tajam, bila sedang bertarung, bisa dipakai untuk melukai orang, aku lihat bocah ini terlalu licik dan berbahaya siapa tahu di balik kipasnya masih ada permainan lain, kita harus memperingatkan Teng Cian Bun Jin agar waspada bisik Hei Yok Wong pula dengan lirih. Pek, BWM Manggut Manggut. Betul. Teng Cuan terlalu jujur dan polos, ia tak pernah berpikiran curang, ia pasti tak akan menduga atas kelicikan orang-orang dunia persilatan. Berbicara sampai sini, dengan suara yang keras dia lantas berseru. Teng Cuan, hati-hati, kemungkinan besar di balik kipas lawan tersembunyi tulang-tulang kipas yang bisa disambit keluar. Dalam pada itu daya kekuatan dari ilmu pedang cing pengkiam yang dimainkan Teng Cuan kian lama kian bertambah tangguh. Lamat-lamat ia sudah mulai melepaskan posisi bertahan, untuk mengembangkan jurus-jurus serangan. Mendengar seruan itu dia lantas menjawab, Terima kasih banyak atas peringatan dari Cian Puan, Tecu pasti akan berhati-hati. Sementara di pihak sini berbisik-bisik. Di pihak lain Ouyang Siong juga sedang berbisik-bisik dengan Lu Peng, katanya. Saudara Lu, ilmu pedang bocah ini lumayan juga, tampaknya kesempatan bagi Tisau Heng untuk meraih kemenangan tipis sekali. Sungguh di luar dugaan, ternyata ilmu pedang yang dimiliki Tiong Lengkeng semasa hidupnya cuma begini saja kata Lu Peng. Boan Kohui Hoa berbisik pula. Tampaknya kita memang sudah terlalu memandang rendah perguruan Bu Hek Bun. Sebelum meninggal, Tiong Lengkeng menyerahkan jabatan Chiang Bun Jin itu kepadanya, itu berarti bocah ini adalah jago yang paling lihai dalam perguruan Bu Hek Bun sekarang. Konon masih ada seorang si cu yang katanya hebat juga. Kio Winimar menambahkan, Ah-ah-ah, sekalipun lumayan, paling-paling juga tak akan lebih hebat dari bocah si teng itu jengek lu Pek Sin Iz. Kelihayan ilmu silap Ti Tian Hua pun jauh di luar duga aku sambung Ouyang Siong. Saudara Ouyang, kata Kio Winio, menurut pendapatmu, siapa yang bakal menangkan pertarungan ini? Kecuali Ti Tian Hua masih memiliki jurus tangguh, rasanya kesempatan baginya untuk meraih kemenangan sudah tidak terlalu besar lagi. Lantas apa yang harus kita lakukan bisik Yauh Winioh sambil merendahkan suaranya? Ti Tian Hua telah membendung Teng Chuan, aku percaya masih sanggup menghadapi Tanti Yang Kim, lalu menghadapi Hei Yo Wong dan Kau. Sanggup tidak menghadapi Pek Bwe. Untuk menghadapi Pek Bwe emah aku tidak yakin, tapi untuk menghadapi Pek Hang, aku yakin masih mampu untuk memakannya. Kalau kau yakin bisa mencaplok Pek Hang, entar tantang saja diri Pek Hang, bagaimanapun kau toh harus menghadapi seseorang lawan. Urusanku tak perlu kau khawatirkan, tapi kekuatan lawan tampaknya kuat sekali, kita sepertinya sudah kalah setingkat dari mereka. Oh Yang Xiong tertawa hambar. Sekalipun kita tak bisa menangkan mereka, kita toh masih mampu untuk angkat kaki. Sementara itu pertarungan antara Ti Tian Hua melawan Teng Chuan makin lama berkobar semakin menegangkan. Sekarang Teng Chuan tidak melulu bertahan belaka, pedang Ching pengkiamnya sudah mulai melakukan serangan-serangan yang gencar di samping pertahanan yang tangguh. Serangan-serangan kipas sinlosan dari Ti Tian Hua pun tidak mengendor lantaran serangan balasan dari Teng Chuan, jadinya kedua belah pihak saling menyerang dan saling menyerobot dengan gencarnya. Tapi berbicara soal keadaan posisi, Teng Chuan telah berhasil mengokohkan pertahanannya, sekalipun belum bisa dikatakan dari kalah menjadi menang, tapi untuk bertahan dalam posisi sekarang pun sudah lebih dari cukup. Ketika Tanti Yang Kim menyaksikan Teng Chuan bukan saja berhasil memperbaiki posisinya dari keadaan terdesak menjadi keadaan seimbang, bahkan lama-lama kekuatan daya serangannya makin menghebat, diam-diam timbul juga rasa kagumnya terhadap kebolehan pemuda itu. Setelah hatinya menjadi legat, dia pun mengalihkan sorot matanya ke wajah Ouyang Siong sambil berkata dengan nada dingin. Ouyang Siong, sudah lama aku dengar orang bilang bahwa tujuh jurus ilmu Siohun Jihoatmu luar biasa ganasnya dan belum pernah menjumpai tandingan, hari ini aku si pengemis tua ingin menjajalnya, apakah kau bersedia memberi petunjuk? Dalam Kepang, Tiang Lo, Cian Litu Heng menempati urutan kedua, sudah lama si Yau tepun mengagumi nama besarmu. Bagus sekali, kalau begitu hari ini kita masing-masing bisa memenuhi harapan hati. Dengan suatu kecepatan kilatia menerjang ke sisi Ouyang Siong, kemudian telapak tangannya diayun ke muka melepaskan sebuah serangan gencar. Di balik serangan itu terbawalah segulung tenaga serangan yang sangat kuat dan tajam. Suatu serangan yang bagus puji Ouyang Siong, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke muka menyambut datangnya. Serangan itu dengan keras lawan keras. Belam di tengah benturan keras yang membekikan telinga, masing-masing pihak terdorong mundur selangkah. Tidak menunggu Ouyang Siong melepaskan serangan balasan, Tanti Yang Kim segera mendorong kembali sepasang telapak tangannya melepaskan tiga buah serangan berantai. Dengan ujung baju berkibar terhembus angin secara manis Ouyang Siong melepaskan diri dari ketiga buah serangan itu. Pada saat itulah Hei Yok Wang maju dua langkah ke depan sambil berseru. Orang Silu, kita tak usah menonton terus, bagaimana kalau kau temaniku untuk bermain beberapa gebrakan? Tentu saja akan ku temani kau dengan senang hati jawab lupeng sambil mengelus jenggot kambingnya. Was sebuah pukulan gencar dilontarkan ke muka. Dua orang jago itu segera terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Boan Kohui Hoa Kiao Huini mau tertawa tertekah kekah katanya. Tiong Hujen konon ilmu silatmu mendapat warisan dari ayahmu, kemudian peroleh pula ajaran dari Tiong Lengkeng, sudah pasti kehebatanmu luar biasa, Siaw Moai tak becus, ingin sekali mohon beberapa petunjuk darimu. Kiao Huinio, kata Pek Hang Dingin, konon kau berjulukan Boan Kohui Hoa, ilmu menjilat pantatmu. Hebatnya tiada tandingan, hari ini mataku baru betul-betul melek. Oh itu mah belum hebat, kalau buka mulut bisa membunuh orang, itu baru luar biasa namanya. Sayang aku tidak doyan dengan permainan semacam itu, manusia munafik lain di muka lain di hati, mungkin manusia semacam kau itulah yang dimaksudkan. Kiao Huinio segera tertawa terkekah-kekah. Tiong Hujen, kenapa tidak kau coba sendiri, lihatlah apakah aku Kiao Huinio benar-benar cuma lihai dalam kepandayan mulut belaka. Pelan-pelan Pek Hang maju ke depan, sambil menghampir lawannya dia berkeseru, aku memang ingin mencoba kelihayanmu itu. Kiao Huinio enggan didahului Pek Hang dia segera turun tangan, sebuah totokan dilancarkan secepat kilat. Pek Hang betul-betul sudah menguasai, 8-90 persen kepandayan dari Pek BWE, setelah menikah dengan Tiong Lengkang, ia pun melatih secara tekun ilmu pedang Bu Hek Bun, itulah sebabnya kehebatannya ada di ujung pedang. Tapi sekarang Kiao Huinio mau tidak meloloskan pedang, terpaksa dia harus layani serangan orang dengan tangan kosong. Meskipun pertarungan dilangsungkan dan regan tangan kosong, namun jari tangan dan kepalan saling menyambar, pertarungan ini betul-betul dilangsungkan amat seru. Dengan terjunnya 4 orang jago ini, sekarang tinggal Pek BWE Seng Tiongak dan Cus Yauhang 3 orang yang belum dapat pasangan. Pek BWE sadar, kecuali Ouyang Siong, di sekeliling gedung itu masih tersembunyi banyak jago, tapi oleh karena pihak lawan tak mau menampakkan diri, otomatis merekap pun tak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian dari 4 rombongan yang sedang bertarung, 3 rombongan bertarung dengan tangan kosong. Hanya Titian Hua serta Teng Chuan yang bertarung dengan mempergunakan senjata tajam. Tapi kesemua pertarungan dengan tangan kosong sama sekali tidak di bawah pertarungan dengan senjata, pertarungan-pertarungan itu dilangsungkan dalam jarak dekat, semua pukulan dan totokan tertuju pada bagian-bagian mematikan di tubuh lawan. Dalam waktu singkat 100 jurus telah lewat, namun keadaan masih tetap seimbang. Kyaung Hwi Nio memang bukan cuma hebat dalam bibir saja, kepandaian silatnya ternyata hebat sekali. Meski demikian, ia masih merasa telah salah memilih pasangan, kenyataan menunjukkan bahwa ilmu silat Pek Hang amat luas dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, ia benar-benar telah menguasai ilmu silat dari dua keluarga. 100 jurus kemudian, Kyaung Hwi Nio mulai keteter di bawah angin. Bukan dia saja, dalam kenyataan setelah lewat 100 jurus, baik Ouyang Siong maupun Titian Hua sekalian kena terdesak pula sehingga berada dalam posisi yang sangat terdesak. Hal ini bukan dikarenakan ilmu silat mereka terlalu cetek, melainkan karena musuh mereka yang terlampau lihai. Secara beruntun Ouyang Siong telah menggunakan tiga jurus ilmu Siuhun Jihoatnya yang hebat, tapi semuanya kena dibendung oleh Tanti Yang Kim. Hal ini membuat dia tak sanggup lagi untuk menggunakan jurus-jurus berikutnya. Sekalipun demikian, Tiga jurus ilmu Siuhun Jihoat tersebut cukup mendatangkan perasaan was-was bagi Tanti Yang Kim. Tujuh jurus ilmu Siuhun Jihoat dari Ouyang Siong disebut sebagai salah satu ilmu sakti pada dunia persilatan ini terbukti kepandaian tersebut memang benar-benar memiliki daya penghancur yang dasyat. Seandainya ketujuh jurus ilmu Siuhun Jihoat itu digunakan secara beruntun, Tanti Yang Kim sendiri pun merasa ragu apakah dia sanggup untuk menyambutnya atau tidak. Berpikir demikian, ilmu pukulannya segera berubah di agunakan 72 jurus ilmu pukulan Leong Ing Chiang yang dikombinasikan dengan 12 jurus Kina Jihoat. Itu berarti cepat dan lincah digunakan bersama dalam kekuatan yang keras dan lunak. Apalagi bukan menjumpai seorang musuh yang tangguh, jarang sekali Tanti Yang Kim menggunakan kepandaian tersebut. Serangkaian setangan berantai yang dilontarkan secara beruntun memaksa Ouyang Siong berada di bawah angin. Tapi ia terburu napsu, begitu turun tangan, ia telah beradu tenaga sampai lima kali dengan Hei Yok Wong suatu adu kekerasan yang dilakukan dengan daging beradu-daging tulang-beradu tulang. Padahal ilmu yang dipelajari Hei Yok Wong adalah Lohon Hikang, meski berjiwa keras namun ilmu itu dilatih dari dalam mencapai luar. Sebaliknya ilmu pukulan Poh San Kun dari Lu Peng justru termasuk ilmu tenaga luar. Setelah terjadi lima kali adu kekerasan, Lu Peng baru merasa tulang tangan kanannya sakit dan terluka, tapi ia tak berani mengutarakannya keluar, sambil menggigit bibir pertarungan dilangsungkan lebih jauh. Sebenarnya dia bermaksud mengandalkan kehebatan dari tenaga serangannya untuk melukai lawan, siapa tahu malah sebaliknya dia sendiri yang menderita akibatnya. Ketika pertarungan telah bertangsung mencapai seratus jurus, tiba-tiba Hei Yok Wong mengeluarkan delapan belas jurus Lohon Kunnya untuk meneter lawan, jurus demi jurus dilancarkan langsung ke tubuh lawan, ia mengejar dan mendesak musuhnya habis-habisan. Di dalam serangannya itu ia telah pergunakan semua inti kekuatan yang dimilikinya, secara beruntun tiga jurus serangan dilancarkan sekaligus dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Lu Peng bermaksud menghindarkan diri dari jurus ketiga lawan, Hui Kan Cong Ciong, tiang terbang menumbuk genta, sayang tak mampu, terpaksa ia harus menyambutnya dengan keras lawan keras. Dengan luka di tulang yang belum sembuh, mana mungkin ia sanggup untuk menerima pukulan Hei Yok. Wong yang ibaratnya penghancur batu nisan ini kontan saja tulang jari tengah tangan kanannya remuk dan hancur, ia menjerit kesakitan lalu cepat-cepat mundur sejauh lima langkah. Walaupun rasa sakit karena remuknya tulang membuat ia kehilangan daya kemampuan untuk bertarung terus, bukan berarti tenaga dalamnya mengalami kerugian sambil menghimpun tenaga. Ia melompat ke atas atap rumah, kemudian tanpa menyapa O Yang Siung sekalian, dia melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Di pihak lain O Yang Siung juga telah didesak sehingga hanya mampu bertahan belaka, serangkaian pukulan kilat dari Tanti Yang Kim memaksa O Yang Siung tak mampu untuk menggunakan ilmu Siuhun Jihoatnya lagi. Ketika mendengar jerit kesakitan dari lupeng tadi pikirannya menjadi bercabang, sedikit kurang berhati-hati, sebuah pukulan dari Tanti Yang Kim dengan telak menghajar di atas bahu kirinya. Di balik serangannya itu mengandung pula ilmu Kina Jiho dan ilmu meremukan tulang, begitu terhajar tadi kontan saja tulang persendian pada bahu kiri O Yang Siung terlepas dari sendinya, ini membuat peluh dingin mengucur keluar saking sakitnya. Tapi O Yang Siung seorang jago kawakan yang cukup berpengalaman, bagaimanapun sakitnya luka pada bahu kirinya, tidak membuat pikirannya bercabang, sepasang kakinya melancarkan serangkaian tendangan berantai untuk menghalau serangan Tanti Yang Kim, kemudian sekali berjumpalitan, ia sudah menggelinding ke sudut halaman rumah. Agaknya hawa pembunuhan sudah menyelimuti wajah Tanti Yang Kim, ia berhasrat untuk menahan nyawa O Yang Siung disanta, maka ia pun berjaga-jaga kalau musuhnya sampai kabur ke atas atap rumah. Semisalnya ia melompat ke udara tadi, sudah pasti Tanti Yang Kim akan melepaskan pukulan yang telah dipersiapkan itu ke tengah udara. Siapa tahu, dengan kedudukan O Yang Siung dalam dunia persilatan, ternyata ia berani menggelinding ke tempat gelap. Baru saja akan memberi tanda kepada Pek Bwe untuk mengepung dari kedua belah sisi mendadak O Yang Siung melejit ke udara dan melarikan diri kebalik kegelapan sana. Melihat itu, Kiao Hwinio segera berseru dengan suara merdu. Nona Pek Hong, enciku yang baik, kau mengajak aku bertarung mati-matian, apakah kau bermaksud hendak merenggut nyawa Siao Mu'ai? Di mulut dia berkata, sepasang tangannya melancarkan serangkaian serangan berantai, ini memaksa Pek Hong terdesak mundur. Dua langkah mempergunakan peluang itu dia lantas melompat ke atas atap rumah untuk melarikan diri. Titian Hua segera membentangkan pula kipas siulusiannya, dua cahaya tajam berkilauan melesat keluar dari balik kipas, sedang tubuhnya menggunakan kesempatan itu melompat ke udara dan melarikan diri dari tempat itu. Menanti Teng Chuan serta Kiao Hwinio sudah berada dua kaki jauhnya dari sana, Pek Hong hendak mengejar, tapi dicegah oleh Pek Bwe katanya. Mereka kabur menuju ke arah yang sama, mustinya di sana ada jebakan yang telah diatur, jangan dikejar. Sungguh menyesal aku seru Pek Hong sambil menggigit bibir. Coba kalau ku gunakan pedang, ia pasti tak akan lolos dari cengkeramanku. Te Chu amat menyesal, musuh berhasil melarikan diri kata Teng Chuan pula. Yang tersohor dalam dunia persilatan. Tapi ia toh masih dikalahkan oleh pedang cengpengkiamu, ditambahkan lagi ku saksikan Bu Hek Bun memiliki ahli waris yang begini tangguh, di kemudian hari perguruan kalian pasti akan jaya kembali. A-A-A-I tak mampu membalaskan dendam buat kematian para sute, Bo Ampue betul-betul amat menyesal. Tan Tiang Ki menghembuskan napas panjang, selanya. Siapapun tak perlu merasa menyesal, hasil yang berhasil kita raih pada malam ini sudah cukup besar, sekarang kita boleh pulang ke rumah. Pek Hong menjadi tertegun. Dia masih ingin membantah, tapi segera dicegah oleh Pek BWE dengan kerdipan mata. Sepanjang jalan Pek BWE tidak berbicara, Seng Tiong Gak, Teng Chuan sekalian juga tidak berbicara mereka balik ke dalam gedung. Tan Tiang Kim dan He Yo Wong menghantar Pek BWE sekalian sampai ke ruang dalam. Setelah itu Tan Tiang Kim baru mendehem pelan seraya berkata, Hang Titli, kau merasa tidak puas bukan dengan sikapku yang pulang tanpa membawa hasil apa-apa? Bu Ampul hanya merasa sepantasnya kalau kita melakukan pengejaran, baik buruk kita mesti mencari akal untuk menangkap satu dua orang di antara mereka untuk mengorek keterangan. Sepintas lalu permintaanmu itu seperti masuk di akal, cuma kalau dipikir lebih ke dalam harapan ini tipis sekali ujar Tan Tiang Kim dengan satu lawan satu tentu susah diwujudkan, tapi kalau kita bekerja sama untuk mengejar satu sasaran saja, percaya untuk menangkap mereka masih bukan suatu masalah yang susah. Tan Tiang Kim segera tertawa, kembali ia berkata, Pertama, arah yang mereka ambil sewaktu melarikan. Diri sama semua, sudah pasti di sekitar sana telah diatur persiapan dan jebakkan untuk menantikan kedatangan kita, kecuali Oyang Siong berempat yang turun tangan di situ tiada orang lain, ini membuktikan kalau di sekitar sana ada jebakan, kedua sekalipun kita berhasil menang, kemenangan kita hanya terletak pada kemampuan yang setingkat lebih hebat sekalipun mereka kian dipaksa untuk melanjutkan pertarungan. Mungkin yang akan terjadi hanya suatu pertarungan sengit, hasil kehebatan kungfu mereka berempat sedikit ada di luar dugaan. Pert Hang termenung sebentar tanpa berbicara kemudian dia hanya manggut-manggut. Waktu itu, meski ia beranggapan bila meloloskan senjata mungkin bisa menawan Kiao Hwinio, tapi setelah sekarang dipikir kembali, terutama ilmu meringankan tubuh Kiao Hwinio sebelum melarikan diri ia merasa bicara soal ginkang dia memang masih belum mampu untuk menyusul orang lain. Tan Tiang Kim tertawa katanya lebih jauh. Kalian semua tahu keipang tersohor dalam dunia persilatan karena ketajaman metu dan pendengarannya, oleh karena itu kecuali malam ini juga mereka kabur dari kota Siong, yang kemampuan mereka akan memondok tempat tersebut pasti dapat ditemukan oleh anggota kami. Seandainya mereka meninggalkan kota Siong yang tanya Pert Hang tiba-tiba. Kalau sampai demikian, persoalannya menjadi agak susah, cuma setelah Ouyang Song lupang serta, Kiao Hwinio mau munculkan diri, itu berarti jejak mereka masih bisa dilacaki, tidak khawatir mereka bisa kabur ke atas langit. Ia melirik sekejap ke wajah P.B.W.E., kemudian melanjutkan. P.Heng, bagaimana pendapatmu tentang bocah muda Siti itu? Ilmu kipas siulusiannya sangat lihai dan bebal, meski ilmu pedang Teng Chuan meneter dengan ketat, bagaimanapun perubahan dan kelincahan yang dilakukan ternyata masih berada di bawah lawan. Soal ini Te Chu juga memahami kata Teng Chuan, senjata lawan seakan-akan bisa menerobos masuk dari setiap celah yang ada, perubahannya yang begitu gesit lincah sungguh membuatku ada kewalahan. Teng Chiyang Bun Jin, kau jangan terlalu meremahkan kekuatan sendiri kata Hei Yok Wong, kepandayanmu yang di tengah kesederhanaan tersembunyi kelincahan serta ilmu pedang yang mantap dan kuat baru merupakan suatu kewibawaan sebagai seorang Chiyang Bun Jin, sekalipun orang Siti itu memiliki banyak kemurungan, tapi kau toh tetap di atas angin, jika pertarungan itu dilanjutkan sudah pasti tidak akan kehabisan daya. Malam ini kita merasa amat tenteram ucap Teng Tiang Kim, bukan saja kita telah menemukan betapa kuatnya kekuatan musuh, kita pun membuktikan juga dekat kita yang kuat. Teng Chiyang Kual, aku tahu untuk sesaat memang tak mampu membalaskan dendam bagi kematian suamiku, tapi aku tak bisa tidak harus mengerahkan segenap kekuatan untuk menyelamatkan etki kata Pek Hang. Aku dapat memahami perasaanmu, itulah sebabnya aku si pengemis tua telah memutuskan akan satu hal. Soal apa? Dengan wajah serius Teng Tiang Kim menjawab, Kecuali Pangcu kami dapat menyusul kemari dengan membawa jago-jago lihai kami, kekuatan yang kita miliki sekarang baru bisa dihitung setingkat lebih tangguh daripada Ouyang Siong sekalian, masih ada jago-jago macam apalagi di pihak lawan? Kita tak tahu, itulah sebabnya aku si pengemis tua bertekad akan bekerja sama dengan orang-orang Pekau. Bagus sekali seru Pek BWS sambil tertawa, sudah lama aku tak pernah bersua denganmu, apakah selama banyak tahun kau tidur di atas gilingan? Kenapa otakmu juga pandai berputar? Pertarungan yang barusan berlangsung telah membuka jalan pikiranku ujar Teng Tiang Kim sambil tertawa. Kenyataannya memang membuktikan bahwa anak-anak muda yang mulai bermunculan dalam dunia persilatan, jauh lebih tangguh dari kita. Itu mah belum tentu, paling tidak namamu toh masih tercantum di antara jago-jago lihai yang berada dalam dunia persilatan saat ini. Tan Tiang Kim menghela napas panjang, katanya lagi, terus terang, aku si pengemis tua belum pernah menyaksikan sendiri kelihayan dari Tiong Buncu, meski perkumpulan kami berhutang budi, namun terhadap masalah itu aku selalu merasa ragu. Tapi malam ini, setelah ku saksikan sendiri ilmu pedang dari Teng Chiang Bunjin, timbulah perasaan menyesal di hatiku, Tiong Chiang Bunjin ternyata memang benar-benar seorang jago yang tangguh. Setelah menghela napas panjang, terusnya, Saudara sekalian, silahkan beristirahat dulu, siapa tahu besok pagi kita masih akan melakukan aksi lain, sekarang aku harus berkunjung ke sungai untuk masih harus berkunjung ke sungai untuk melihat siapa saja dari peikau yang telah datang, nah aku mohon diri dulu. Seusai berkata sambil membalikan badan ia pergi dengan langkah lebar. Hei Yok Wong mengikuti di belakangnya, sebelum beranjak dia masih sempat melirik Teng Chuan sekali lagi dengan sinar Matu Kagum. Memandang bayangan Tanti Yang Kim dan Hei Yok Wong yang menjauh, Perk Hang baru berkata, Ayah, malam ini kita telah menyanyiakan suatu kesempatan baik, Ananda merasa amat sayang dan kecewa. Kau harus ingat baik-baik ujar Perk BWE, persoalan ini tak bisa diselesaikan dengan tergesa-gesa, pihak lawan bukan terdiri dari perorangan yang bertujuan membalas dendam, mereka adalah suatu organisasi, suatu organisasi yang memiliki kekuatan sangat besar Sampai sekarang kita hanya berhasil menemukan pinggiran dari organisasi tersebut, kita belum berhasil menemukan pentolan mereka yang sebenarnya, seandainya tiada bantuan dari Tanti Yang Kim dan Hei Yok Wong, pertarungan malam ini pun belum tentu bisa kita pertahankan. Hang Ji, sekarang sudah terbentang suatu kenyataan buat kita, yaitu dengan mengandalkan kekuatan kita ayah dan anak, ditambah Tiongak, Teng Chuan dan Xiao Hang sudah tak mungkin bisa menolong It Ki, juga tak bisa membalaskan dendam bagi kematian Leng Kang, kita sangat membutuhkan bantuan dari pihak Kei Pang serta Pekau. Lo Chiampua, Xiao Hang mempunyai suatu pendapat, entah Chiampua dapat menyetujui atau tidak ujar Cu Xiao Hang tiba-tiba. Nak, kau mempunyai pendapat apa? Katakanlah kepada kami semua. Bu Ampu rasa, tujuan lawan bukan cuma untuk menghadapi Bu Hek Bun belaka, kita tak lebih hanya korban mereka yang pertama. Pek, BWS segera manggut-manggut. Oleh karena itu lanjut Cu Xiao Hang, aku rasa terbasminya Bu Hek Bun telah memberi tanda bahaya untuk segenap umat persilatan di dunia ini, membuat mereka semua merasakan pula ancaman bahaya maut ini. Sekali lagi PBM manggut-manggut. Jadi maksudmu nak? Oleh karena itu, kami tidak memohon bantuan dari Kei Pang serta Pekau, bantuan mereka kepada kita, tak lain adalah membantu mereka sendiri dalam hal ini aku. Rasa orang-orang Kei Pang pasti mengerti, orang-orang Pekau juga mengerti. Dalam hal ini, aku pikir Tanti Yang Kei maupun Hei Yok Wong telah mempunyai perhitungan dalam hatinya, aku rasa kita pun tak usah menerangkan terlalu jelas. Tiba-tiba paras muka Cu Xiao Hang berubah menjadi amat serius, sepasang matanya memancar keluar sinar tajam yang berkilauan, katanya kembali. Pek, Chia Opwe, Subo, Seng Su Siok, Teng Chiang Bun Su Heng. Secara beruntun yang hadir, ia menyebut nama semua orang yang hadir, ini membuat mereka tertarik pula oleh keseriusan wajahnya, sorot meti semua orang segera dialihkan ke wajah Cu Xiao Hang. Inilah awal dari suatu pertumpahan darah, musnahnya Bu Hei K pun telah memancing kesiap siagaan Kei Pang dan Pekau, dalam menanggulangi masalah ini sekaligus Kei Pang telah mengutus dua orang Tiang Lohnya untuk menyusul ke Siang Yang ini membuktikan kalau mereka telah memandang seriusnya persoalan. Oh Yang Siang Men Men jadi sungguhan, sekarang bukan saja markas ketahuan rencana mereka juga kunangan, masalah yang seharusnya terbatas dalam pertikaian antara Bu Hei K pun dengan mereka, kini telah memancing perlawanan dari segenap umat persilatan di dunia ini. Masuk di akal sekali perkataanmu itu nak puji Pak BWE. Dalam keadaan seperti ini, bila kita mohon kepada mereka untuk sepenuh tenaga menolong Itki Sute aku pikir harapan kita ini belum tentu terpenuhi. Sebab ibaratnya. Permainan catur, Itki Sute tak lain adalah salah satu biji catur dalam permainan tersebut. Pek Hang menghela napas sedih, titik air mat meleleh keluar membasai pipinya. Jit Sute tak boleh mempunyai jalan pikiran demikian protes tengcuan, suhu hanya mempunyai seorang putra. Ucapan Chiang Bun Suheng memang benar, kalau kita pandang semua permainan tersebut Itki Sute tak lebih cuma sebiji bidak yang hendak dikorbankan tapi bagi kita dia tentu saja Sute kita, dia adalah satu-satunya keturunan suhu kita, persoalan ini penting sekali agar kita tak dapat mengharapkan bantuan orang maka kita harus turun tangan sendiri. Nak dalam hal ini aku sudah menduga, tapi bagaimana caranya untuk turun tangan? Kita sama sekali tak tahu Itki sesungguhnya disekap di mana. Sekalipun tahu, kita juga belum tentu bisa menyelamatkan jiwanya. Siau Heng sekalipun tak bisa, kita juga mesti berusaha dengan sepenuh tenaga sambung Pek Heng. Benar. Untuk menolong Itki Sute, kita memang harus berjuang dengan sepenuh tenaga. Tadi di kalasunio sedang bertarung sengit, Tecu tidak turun tangan karena Tecu sedang berpikir bagaimana caranya untuk menolong Sute. Untung saja sekarang aku bisa memperoleh sedikit gambaran, Tecu dapat menemukan suatu karok yang baik. Bagaimana caranya? Cepat katakan buru-buru Pek Heng menyembung. Cus Yau Heng tertawa ewa, dia lantas membeber suatu kera pertolongan yang bagus. Ucapan itu diutarakan dengan suara lirih, tapi semua orang mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian, sehingga tanpa disadari terciptalah suatu ketegangan yang luar biasa. Ketika selesai mendengarkan rencana tersebut, tiba-tiba Pek Heng menghela nafas panjang, katanya, tidak bisa, Siaw Heng. Aku tak bisa membiarkan kau menyerempet bahaya. Sunio, inilah satu-satunya karok yang kita miliki. Cus Yau Heng mencoba untuk meyakinkan. Tidak. Lebih baik Itki yang berkorban, daripada menceburkan dirimu ke dalam perangkap. Dalam setiap pertempuran nyawa kita sama saja terancam oleh mara bahaya, malah ancam bahaya tersebut jauh lebih besar daripada gerakan yang Te Chu rencanakan ini. Siaw Heng, kata Pek Bwe pula, aku sangat kagum terhadap keberanianmu, cuma persoalan ini menyangkut soal memati hidup, apalagi kau pun telah bersuamuka dengan mereka. Itulah sebabnya, kita harus menciptakan seorang Cus Yau Heng yang lain. Pek Bwe tertawa getir, katanya. Siaw Heng, sulit rasanya untuk melaksanakan rencana ini, siapa yang bisa menyaruh menyerupai dirimu, apalagi membuat mereka mempercayainya. Bukan saja orang lain harus percaya, lagi pula kalian juga harus menunjukkan sikap seakan-akan percaya, kalau bisa carilah waktu yang cocok untuk menampakkan diri. Soal ini rasanya sulit untuk dilakukan Pek Bwe tetap menggelengkan kepalanya sambil mengeluh. Te Chu mempunyai sebuah usul bagus, cuma kurang enak diutarakan jadi aku tak berani untuk mengucapkannya. Siapa orang yang kau maksud, Subo? Aku bisa seru Pek Hang, perawakanku lebih pendek sedikit daripadamu. Soal itu bisa dicarikan akal persoalannya, sekarang siapa yang akan menyaruh menjadi Subo Pek Bwe termenung sebentar, lalu jawabnya. Soal itu sih bisa dicarikan orang lain yang kebetulan mirip dengan Subomu, kita bisa memakai alasan karena sedih memikirkan putranya dia menjadi sakit dan tak bisa bangun. Jika Subo bisa menyetujui usul ini, Te Chu merasa semakin yakin lagi, meski tak berani ku katakan pasti menolong Sute, paling tidak inilah satu-satunya kesempatan kita. Dengan berbuat demikian, kita pun bisa merabah kekuatan pihak lawan Pek Bwe menambahkan. Mereka tak akan mengira kalau Subo bakal menyaruh sebagai Te Chu, kalau Subo kerap kali menampakkan diri, sedikit banyak pasti dapat melenyapkan kecurigaan mereka terhadap Te Chu. Xiao Hong, aku tetap beranggapan bahwa care ini kelewat berbahaya kata Pek Hong. Kalau tidak masuk ke sarang harimau, mana mungkin bisa mendapatkan anak macan? Subo, kenapa tidak kau bayangkan bahwa rencana Te Chu ini cukup sempurna dan sangat menguntungkan kita, meski tampaknya berbahaya, sesungguhnya aman sekali. Pek Hong membungkam dan tidak banyak berbicara lagi. Xiao Hong, bagaimana kalau kutemani dirimu selaseng tiongak? Terima kasih susu kita harus meninggalkan kekuatan di tempat ini, dalam pertarungan tadi kita telah memperlihatkan ilmu pedang Bu Hek Bun yang tangguh, ini menyebabkan Tan Tiang Lo berdua mempunyai pandangan yang berbeda atas kemampuan kita, betul kekuatan Bu Hek Bun cuma beberapa gelintir orang tapi setiap orang justru memiliki dasar kekuatan yang dalam serta ilmu silat yang tinggi. Seng Tiong gak manggut-manggut katanya. Aku telah menyaksikan kepandayan kita kalau itulah yang dimaksud sebagai ilmu silat kelas 1, maka kita murid-murid Bu Hek Bun masih termasuk dalam hitungan. Xiao Hong, apakah kau sudah bertekad akan pergi? Tiba-tiba Pek Hang bertanya. Cus Xiao Hong mengangguk. Tecu telah bertekad untuk pergi, semoga Subo bersedia untuk mengabulkan. Ayah, bagaimana pendapatmu? Tanya Pek Hang kemudian kepada Pek BWE. Aku pikir kecerdasan Xiao Hong jauh di atas kita semua, apa yang telah diputuskan olehnya, biarkanlah dia lakukan. Baiklah akhirnya Pek Hang setuju juga. Subo, kau telah menyetujui? Pek Hang manggut-manggut. Cus Xiao Hong segera membalikan badan dan tiba-tiba berlutut di hadapan Teng Chuan, katanya, harap Chiang Bun Su Heng suka mengizinkan. Buru-buru Teng Chuan membimbingnya bangun, katanya. Hayo bangun, bangun, kalau ada urusan kita rundingkan secara baik-baik, mana boleh sembarangan berlutut? Kepergian Xiao Teh kali ini entah sampai kapan baru akan kembali, keselamatan Subo harap Su Heng baik-baik melindunginya. Xiao Hong seru Pek Hang, kau. Subo tukas Chu Xiao Hong berhasil menyusup ketubuh lawan, bagaimanapun juga Te Chu akan menyelidikinya sampai jelas dan menolong jiwa Ritki Sute. Xiao Hong demi Ritki rasanya kau tak usah menyerempet bahaya. Subo, bila kau berkata lebih lanjut, Te Chu merasa malu untuk berdiri di sini lagi, setelah mengalihkan sorot matanya ke wajah PBWE, dia melanjutkan. Lo Chiang Pua, kalau bisa rencana Xiao Hong ini dirahasiakan pula terhadap Tan dan Hei dua orang Lo Chiang Pua. Untuk mengelabui mereka berdua, rasanya tidak gampang, aku lihat lebih baik kita berterus terang saja kepada mereka, agar mereka membantu secara diam-diam. Sesudah menghembuskah napas panjang, katanya lebih lanjut. Xiao Hong legakan hatimu, persoalan di sini, kami bisa mengaturnya secara baik-baik. Kalau begitu Xiao Hong, mohon diri lebih dulu, jangan lupa aku bernama Lim Giyo kata Chu Xiao Hong sambil menjura. Setelah membalikan badan, ia berlalu dari situ. Memandangi kepergian anak muda itu, Teng Chuan berbisik dengan lirih. Suatu gerakan tubuh yang sangat cepat, Xiao Hong Sute, baik-baiklah menjaga diri.